Welcome to channel kita Sarange Oke hari ini Kita bakal Awali vlog kita dua Awali vlog kita dua Ceritanya Dengan games Games ini games ya Jadi ceritanya Aku sudah Mempersiapkan 10 pertanyaan Untuk bapak yang wajib dijawab Ini berhubungan dengan apa nih Dengan apa ya ini Ada deh Namanya juga Games Jadi Aku sudah siapkan 10 pertanyaan Buat dijawab oleh abang Jadi ini jawabannya Cepat singkat padat dan jelas Gunanya untuk memperjelas Gunanya untuk Asik-asikan aja Tapi harus jujur Terus kamu gimana Nanti ada pertanyaan buatmu Atau enggak Enggak ada Harus ada dong Atau dibalik ya Boleh lah Pertanyaannya dibalik Gitu ya Enggak Aku bisa Oke ya oke Tapi ganti ya Duluan berarti Kamu bertanya kayak abang ini Ya betul sekali Kita mulai Sudah siap Sudah siap Oke jadi ini Jadi ini guys Bisa saja ini Untuk memper Apa namanya Memper Indah suasana Atau bisa juga Ini adalah ladang Untuk membuka air Kita enggak tahu Loh ya pertanyaan Oke kita mulai Jangan aneh-aneh ya Oke kita mulai ya Pertanyaan pertama Seandainya kamu dikasih Kekuatan Untuk jadi superhero Kamu ingin jadi apa Superhero Kamu ingin jadi apa Kalau Dikasih kekuatan Terus Memilih untuk menjadi Ang-ang Untuk menjadi superhero Jenis apa gitu ya Aku pengen jadi Superhero Yang film kemarin Apa sih namanya Thor Ya aku pengen jadi Seorang Thor Karena Thor punya Senjata Yang luar biasa Punya kambing Bukan Punya apa Ada dua kan Satunya palu Satunya apa Kapaknya Itu Kalau mau Kalau disuruh Untuk Memilih Superhero apa Thor Oke Pertanyaan kedua Apa hal favorit Kamu tentang Kamu tentang Saya Apa hal favorit Ya kamu favorit Kamu tentang Saya Hal Hal apa Aku Tidak Baik banget Apapun itu yang menurut Pemikiran kamu Hal favorit Entah lu Tinggal langsung Ya Sebenarnya Banyak ya Kalau favorit Kamu kan kocak Bisa tiba-tiba kocak Bisa tiba-tiba Bisa ngehibur gitu Terus Kamu bangun tidur Cantik Waduh Bisa Tapi hal favorit Apa ya Kalau hal favorit Pasti banyak Kamu kocak sih Terus kamu nyambung Nyambung ininya Pikirannya nyambung Sama bang Itu yang Badan bang ini Suka Apakah kamu akan menikahiku Eh Kan kita sebenarnya Akibat terlalu lama Pembicaraan Berapa tahun 10 tahun 10 tahun ya Kalau kredit rumah Sudah lunas Oke pertanyaan ketiga Jika kamu bisa makan malam Dengan seseorang Siapakah dia Kok bisa gitu pertanyaannya Jawab Ya Jawab cepat Padahal jelas Dan jujur Ya karena sekarang itu adalah Aku mempunyai seorang istri Ya Kalau ada waktu untuk Apa namanya Do you know Do you know Ya Jadi Lebih baik Makan malam sama kamu Ya itulah jawaban orang Cari aman Enggak dong Karena kan memang Kan kita sudah seorang istri Oke Sudah Pertanyaan keempat Kapan terakhir kali Kamu menangis Kapan terakhir kali Kamu menangis Kapan ya Kemarin Kemarin Enggak nangis sih Waktu yang Waktu sakit Iya Kemarin kan lagi Aku tuh kan Kalau demam Bisa keluar air mata Dan bisa menangis Gitu loh Nangis tuh Bukan karena nangis Salah apa aja Banyak hal kan Nangis itu adalah Apa yang Ungkapan Ungkapan Rasa sakit Rasa sakit Baik itu Sakit itu Fisik Hati Dan lain sebagainya Kalau ditanya Kapan Waktu sakit kemarin Aku tuh bisa keluar air mata Terus kayak Ngingat Ini mungkin aku ada berdosa Apa Itu Jadi guys Apa Jadi Beberapa Bulan sebelum Pernikahan Itu Kalau maksudnya Bulan apa ya Januari ya Januari atau Februari Bapak ini Ada sakit Jadi ceritanya Kalau Bapak ini Sakit Itu kan Lemes padanya Jadi disuapin Disuapin ya Eh jangan diceritakan Jadi waktu itu Makan ikan Makan ikan Mas Gak boleh Makan ikan mas Jadi Ya itu tadi Kalau aku bilang Kapan terakhir Kemarin Kemarin Waktu Lama sih sudah Memang nangis Jadi dia Nangis Waktu yang aku sakit ini Maksudku Nangis Makanya aku bilang Nangis itu kan Bukan nangis itu Itu keluar air mata Kalau nangis itu Nangis itu Enggak mesti keluar air mata Gitu Nangis itu Harus keluar air mata Maksudnya itu Memang ngerasa sakit Aneh Iya kan Udah Ceritakan mas Gak jadi Gak bisa Itu cerita Kita dua Jangan diumbar Hai Sekian lanjut Pertanyaan kelima Apa hal yang paling rentan Dalam hubungan kita Yang paling rentan Ini kan udah suami Nah Sekarang udah suami Iya Menurutmu Hal apa sih Yang luar Kepulauan rentan Ketika terjadi Tapi Yang baik-baik Jangan baik sih Sementara ini Gami Selama pernikahan Kita gak pernah Kelahi Memang Jangan baik Yang paling rentan Mungkin ya Suatu saat Nanti mungkin ya Yang pasti Kalau sudah Penggian Penggianatan Itu Di mana-mana Tidak dibenarkan Terus Apa ya Mungkin itu Yang paling parah Yang rentan Kan dia rentan Yang bisa Mungkin hubungan Sesiapapun Gak Gak Cuman kita Aja Tapi yang paling Ini Mas Penggianatan Yang berkhianat Atas apa Aja Ya kan Karena yang namanya Penggianatan Tidak ada Kalaupunan Ya betul Ketika sudah Mulai berkotbah Ketika sudah berkhianat Perhatikan Anda Wah Anda itu Sudah berdosa besar Karena Anda Menyenyikan Orang yang Mengasihi Anda Amen Lanjut Apa yang orang lain Tidak tahu tentang Kamu Apa yang orang lain Tidak tahu tentang Aku Satu Orangnya Mudah kasihan Apa ya Empati Simpati Empati Terus Ya Kebetulan Anda kucing Kesayangan dia lewat Terus Yang kedua Simpati Yang kedua Aku itu adalah Orang yang Sebenarnya Mudah Kasian itu apa Sama aja Simpati Simpati beda Mudah Kasian Mudah Punya kasih Punya kasih Dibalik Aku yang Tegas Memarah Dan sebagainya Aku punya itu Terus Orang yang Sangat Bertanggung jawab Tentang Misalnya disuruh Atau apapun Aku berusaha Sih Sebenarnya Ya Jadi Kalau menurut aku Ini ya Sebenarnya ini pertanyaannya Harusnya untuk saya Jadi Hal yang tidak orang ketahui Tentang Suami saya ini Atau Mantan pacar saya ini Adalah Dia itu sebenarnya Walaupun Galak Biasanya Dia dikenal dengan orang yang tegas Bukan galak ya Dikenal dengan orang yang tegas Tapi Di antara ketegasannya itu Dia sebenarnya penuh dengan kasih Contohnya aja Dia tidak memberikan uang Untuk orang lain Tapi dia memberikan pekerjaan Gitu Walaupun Ibaratnya kami dua juga Tidak memiliki pekerjaan Gitu Terus Kalau urusan pekerjaan Menurutku ya Menurutku pribadi Karena aku sudah hampir 11 tahun sama dia Dia adalah tipe orang yang bertanggung jawab Dan menyelesaikan pekerjaannya Sampai Di titik Nol Hanya saja Terkadang Dalam pekerjaan itu kan Ada sedikit Apa ya Kata kita itu Kendala ya Tapi orang yang paling berani maju adalah Dia Setau Aku ya Mungkin Orang yang pernah berproses sama beliau Orang bakal tau gimana kinerja beliau Dan Jangan Menyalah Jangan salah paham Dengan ketegasan seseorang Karena Belum tentu Ketegas itu Marah Ya Ya mungkin itu yang gak orang tau ya Iya Itu yang orang tidak tau tentang Anda Tentang Iya Karena bertanyaannya ke saya Oke next Oke next Apa hal yang paling Berharga yang kamu pelajari Dari mantan pacar Mana kita tau Ya pak Kan hal berharga itu banyak Tentang Dari mantan pacar kamu Yang berharga ya Pembelajaran apa itu Karena mantan saya Menurut saya tidak memberikan Pelajaran yang baik Jadi menurut saya Tidak ada sesuatu yang berharga sih Bukan cari aman ya Ada Kamu gak sadar Apa tuh Hal berharga Pembelajaran berharga yang mereka berikan adalah Poin tadi Apa persisat Jangan berhianat Oh iya Nah yang namanya penghianatan itu apakah Tidak ada Tidak ada pengampunan Jadi gini ceritanya Ya makanya Bapak ini tuh sebenarnya hidupnya terlalu serius Kami dua adalah tergolong manusia yang paling serius Di dunia Makanya bikin vlog ini Biar kami agak releg Jadi gak ada pembelajaran dari mantan Gak ada sih Menurutku gak ada pembelajaran Berharga kan tadi berharga Pertanyaan ke delapan Jika kamu bisa pergi kemana saja Kamu ingin pergi kemana Aku pengen banget pergi ke Yerusalem Ya Yerusalem Apa ya Di sana mungkin Karena umat kristiani kan Kesana tuh Ya Kalau Hindu ke India ya Kalau gak salah Muslim kan ke Arab Saudi Atau ke Mecca Bekah sana Nah untuk yang kristiani kan kesana Aku bukan karena kristiani Tapi karena Ini aja Pengen Datang aja ke tempat Iya Tempat perjanjian Apa Tanah perjanjian itu Gimana sih Tanah perjanjian itu Gimana sih Mau ngerasa aja Auranya seperti apa Suasananya Seperti apa Itu aja sih Bukan karena Kita kristian Pengen sekali kesana Lebih kepada ini apa namanya Pengen tahu aja Pengen tahu aja Suasana Ke Padokia ya Gak dong Kalau ke tempat lain-lain Itu apa tuh Di Padokia itu Di dalam mana Bila itu Gak maksudku Itu Kota negara Turki Turki Aku gak Gak sampai Oke Laki aja lah Laki aja next ya Oke Pertanyaan kesembilan Kapan kamu menyadari Bahwa kamu Sudah jatuh cinta pada Pada istri Kapan menyadari Kapan menyadari Bahwa aku jatuh cinta Kayaknya waktu pacaran Kalau sudah suami istri Kan otomatis Karena kita sudah Memutuskan Untuk menikah Itu kan otomatis Karena kita Saling Mencintai Dan menyayangi Asik Nah Jadi Kayaknya di waktu pacaran Di awal-awal bulan Satu bulan 12 Eh bulan 11 Bulan 11 Itu Jadinya sih Sebenarnya kan kita Ada pendekat PDKT dulu kan Nah Kayaknya di waktu PDKT itu Jatuh cinta itu kan Pada pendangan pertama Nah Itu menyadari Jatuh cinta itu Waktu awal ketemu Yaitulah Tagal 12 11 itu Tandari 12 12 itu adalah Ikatan kita Untuk Sah Jadi pacaran Pendekatan dulu Waktu pendekatnya sih Kayaknya Pendekatnya Jadi dulu Aku tuh Daftar di Sanggar Abang Terus Karena Belum ada pelatih Bilang Jadi Setahun Ketemu lagi Tari masal Lost contact lagi Selama 3 bulan Atau 6 bulan Lupa Baru deh Contact lagi Contact lagi Dan itu langsung Pendekatan Langsung Jadi Benar Oke Next Next Cinta ya Pertanyaan terakhir Apa yang akan Kamu lakukan Seandainya Kamu menang Hadiah 1 miliar Wow Wow Ini bagus nih Pertanyaan Yang akan Kulakukan Kalau aku ada Menang ya Apa sih Ya Mendapatkan Hadiah 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 Yang pertama Sama kali Aku akan Membeli Segidang tanah Yang kedua Aku akan Bangun Sanggar seni Disana Yang ketika Dengan aku Membangun Sanggar seni Ini kan Otomatis Aku akan Mengaktifkan Segala sesuatunya Nah Studio Musik Gitu Entah apa-apa Yang lain-lainnya Sisa-sisanya Untuk penunjang Itu sih Kalau mau Dikasih Nah Gitu 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 Cita-cita Abang Jadi Guys Itu adalah 10 pertanyaan Yang menurut saya Ada beberapa Itu yang Mantap Pertanyaannya Jadi Seperti yang Sudah saya Bayangkan Beliau ini Adalah Orang yang Kaku Dan dia Tidak akan Bisa menjawab Dengan leluasa Terkhusus Pertanyaan Anu Tadi Apa namanya Berharga Berharga Tadi Ya Banyak Mantan Udah Udah Gitu aja Pertanyaan Oke Guys Aku gak ada Pertanyaan Durasi Pak ya Mohon maaf Oke Itulah Video kita Hari ini Jadi Ada 10 Pertanyaan Yang sudah Saya lontarkan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.